Namanya mulai melejit beberapa tahun belakangan, karena sejumlah buku yang ditulisnya tentang Islam dari sudut pandang seorang Muslim Tionghoa. Ia juga termasuk orang yang aktif berdakwah melalui media sosial. Dialah Felix Yanwar Xiao, atau akrab dikenal dengan nama Felix Xiao, seorang pendakwah sekaligus Ustadz Mu'alaf dari etnis Tionghoa, kelahiran Palembang, Sumatera Selatan. Pria yang lahir tanggal 31 Januari 1984 ini, lahir dan tumbuh di lingkungan non-Muslim. Hingga suatu saat di tahun 2002, Felix yang berkuliah di Institut Pertanian Bogor memutuskan untuk menjadi seorang Mu'alaf atas bimbingan teman dan seorang Ustadz. Kepindahan keyakinan dari Katolik menjadi Islam sempat membuat kecewa kedua orang tuanya. Meski sudah memeluk agama Islam, tak lantas membuat jalan hidup Felix lebih mudah. Namanya, ia juga mengalami masa-masa perlakuan diskriminatif yang tidak menyenangkan, hanya karena ia seorang warga negara keturunan. Ayah dari keempat orang anak ini kini dikenal sebagai pendakwah yang bergaya anak muda, dengan kerap memberi contoh kasus yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada tahun 2002, saya berusia 18 tahun dan pada waktu itu saya mengenal agama Islam. Saya mengenal agama Islam sekira pada bulan Oktober dan pada waktu itu adalah bulan Syakban. Ketika saya menjalani kehidupan saya sebagai seorang Muslim untuk pertama kalinya adalah ketika Ramadan. Dan setelah Ramadan di bulan Desember, pada waktu itu saya pulang ke rumah dan seperti biasa keluarga saya yang masih beragama Katolik merayakan Natal. Pada tanggal 25 Desember, mereka bisa merayakan Natal dan pada waktu itu saya harus menyampaikan satu hal pada orang tua saya yang memang sesuatu yang tidak pernah saya duga untuk saya sampaikan. Sesuatu yang mungkin berat kali bagi saya untuk saya sampaikan mengingat agama mereka yang masih agama Katolik. Saya menyampaikan bahwa saya menghargai perayaan agama mereka, menghargai perayaan Natal, namun saya tidak bisa untuk mengucapkan Selamat Natal. Kenapa? Karena ini adalah sebagian daripada keyakinan saya dan sebagian daripada pengakuan terhadap keyakinan dan akidah mereka. Maka tatkala saya sampaikan pada bapak saya, bapak saya kaget kemudian berkata pada saya, Lik, berarti agamamu tidak toleran dong, berarti agamamu tidak bisa menghargai agama orang lain dong. Saya katakan, toleransi di dalam agama saya terkandung dalam sebuah kalimat yang sangat utuh, Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Itu adalah toleransi di dalam Islam yang bersifat utuh. Toleransi di dalam Islam artinya adalah kita memahami di mana standing ground kita, memahami di mana akidah kita, Memahami keyakinan kita, dan dari satalah kita mengetahui yang mana yang boleh dilakukan dan yang mana tidak boleh dilakukan. Dan di dalam Islam, perbedaan tidak menjadi suatu masalah yang harus diperdebatkan, apalagi dicelah ataupun dilaknat. Rasulullah mencontohkan kepada kita bahwa tidak pernah sekalipun beliau melaknat, tidak pernah sekalipun beliau mencelah orang yang berbeda agama. Di dalam Islam, la'ikrohafid din, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Maka Islam menghargai setiap orang dengan keyakinannya masing-masing. Namun di dalam Islam, tatkala orang memasuki agama ini, maka dia terdekat dengan aturan-aturan yang berada di dalam agama ini. Lekana seseorang tidak dipasang masuk ke dalam rumah saya. Tapi apabila dia sudah masuk di dalam rumah saya, maka dia harus ikut aturan saya. Itulah toleransi di dalam Islam, sungguh indah, telah tercontohkan selama ribuan tahun, dan sampai sekarang tentu saja masih kita pegang. Dan demikianlah Islam mengajarkan kepada kita, Islam itu indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mbak. Silahkan duduk, Pak Ustaz. Ya, makasih mbak. Tadi itu, pembukanya, itu tuh curhat atau memang apa? Ya, sebagian curhat mungkin tapi sebagian adalah pelajaran. Pelajaran untuk yang sedang menyaksikan juga? Untuk yang sedang menyaksikan terutama untuk diri saya agar tetap istiqomah. Oke. Alhamdulillah. Dari situ, bagaimana menjalani seseorang yang baru saja mungkin menganut agama baru lah untuk dirinya gitu? Ya. Susah atau tidak? Kalau dikatakan susah, dikatakan susah atau tidak ya itu adalah bagian daripada dinamika sebagai orang yang baru mengenal agama yang baru ya. Kita harus menghafalkan sesuatu yang baru, suratul fatih harus dihafalkan, mempelajari gerakan sholat, mempelajari segala macam fikih. Nah, alhamdulillah. Sholat pertama? Sholat pertama langsung, mbak. Jadi saya di islam. Subuh itu? Enggak. Jadi waktu itu subuh saya cuma bersyahadat dan mengatakan bahwa saya akan masuk islam, tapi syahadatnya beberapa waktu lagi setelah itu. Kalau saya enggak salah seminggu setelah itu, prosesi formalitasnya. Nah, jadi sholat saya yang pertama itu sholat isya, itu sholat pertama saya. Gimana caranya? Saya tanya pada Ustaz Fatih Karim, Sat, Kang, gimana ini caranya, Kang? Udah, gampang. Gimana cara? Ikut aja sebelah kiri kananmu. Nah, akhirnya saya sholat waktu itu didamping sama Ustaz Fatih Karim dan teman saya yang lain. Nah, jadi kiri kanan saya ada orang lagi sholat, saya lihat kiri dan kanan. Ya maklumlah, karena saya enggak pernah sholat. Lihat dulu, gitu. Bacaan pada saat imam sedang mengumandangkan surat-surat kan tinggal mendengar saja. Tapi kan ada bagian-bagian yang... Diem. Ya, itu gimana? Nah, saya juga tanya, ini saya enggak apal nih bagaimana ayat-ayatnya. Ustaz Fatih Karim katakan, sampaian aja, Subhanallah, walhamdulillah, walailahilallah, allahu akbar. Zikir aja pada Allah, ingat Allah. Tapi kalau enggak bisa, enggak bisa. Subhanallah, walhamdulillah, walailahilallah, allahu akbar. Ya udah, Allah, Allah, Allah. Mungkin ingat Allah. Nah, selama itu mudah-mudahan dipelajari. Subuh, alhamdulillah sudah ingat beberapa ayat-ayat tentang al-fatihah. Tapi seminggu setelahnya saya sudah hafal al-fatihah. Sudah hafal semua? Sudah hafal, insyaAllah. Oke. Keluarga, teman-teman dekat, banyak pertanyaan enggak? Jelas, yang paling heboh itu ketika hari, itu kan hari Kemis, saya kemudian syahadat, Jumatnya saya pergi ke Jakarta. Senin harinya baru kemudian teman-teman tahu bahwa saya muslim. Tiba-tiba Felix Yau sholat, terus mau geger. Seluruh kakak kelas geger. Nah, kenapa? Ini ada Felix Yau ikutan sholat. Nah, semuanya kemudian geger, dan kemudian termasuk teman-teman saya juga sama. Sempat izin orang tua enggak? Atau tanya, atau ya, namanya juga seorang anak gitu ya. Tiga minggu setelah itu, baru saya bilang pada bapak saya bahwa saya akan masuk Islam. Reaksinya? Sorry, saya sudah masuk Islam. Reaksinya ngamuk. Ngamuk dalam bentuk? Kamu udah gila kamu ya? Saya enggak, saya enggak gila. Masukkan jin? Enggak juga. Masukkan setan? Enggak juga. Baru terus berlanjut diskusi. Siapa itu? Ayah? Ayah saya. Sempat diusir? Enggak, enggak sempat diusir. Kayaknya dia enggak terlalu tega kayaknya. Mungkin ancaman iya, tapi kalau diusir enggak. Ancamannya? Ancamannya pertama kali pada waktu saya tidak mau mengucapkan selamat natal. Karena saya saman pada bapak saya bahwa birul walidain bahwa hormat pada kedua orang tua, berbakti pada mereka adalah sesuatu di dalam Islam yang ditaruh nomor dua setelah Allah dan Rasul. Setelah Allah dan Rasul dan berjihad di jalannya. Jadi gampangnya ya, setelah Allah adalah orang tua. Maka saya katakan bahwa birul walidain adalah perkara yang harus saya lakukan pada mereka. Tapi kalau soalan ini saya tidak bisa untuk menyampaikan karena kenapa. Bagi saya adalah pengakuan terhadap akidah orang lain. Nah, ketika saya sudah meyakini seperti itu, entah kalau orang yang lain yang tidak meyakini. Tapi kalau saya sudah meyakini seperti itu, saya katakan saya tidak bisa. Maka beliau katakan, ya saya tidak apa-apa. Tapi tolong kamu ucapkan sama teman saya. Jangan buat saya malu di depan umum. Saya bilang, saya juga tidak bisa. Nah, akhirnya waktu itu dikatakan, ya sudah lah kalau begitu kamu keluar saja dari rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya mau minta nikah. Saya juga diusir juga. Yang ketiga, pas sudah mau nikah. Itu saya juga sudah mau diusir. Nah, tapi dalam waktu yang tepat ternyata Allah punya rencana lain. Apa itu? Bapak, saya untuk pertama kali dalam hidup saya meminta maaf pada saya. Atau kemudian perlakuan yang mungkin dia pikir adalah perlakuan yang berlebihan. Momennya? Kenapa? Momennya seperti apa pada saat Pak Tiba-Tiba? Momennya ketika saya ingin menikah dengan istri saya, terucap satu kata-kata yang tidak pantas dari ayah saya. Dan saya protes pada waktu itu karena itu adalah penghinaan terhadap Islam. Satu, kedua penghinaan terhadap orang-orang muslim. Maka saya katakan ini adalah sesuatu perkata yang tidak pantas. Lalu kemudian beliau sampaikan ya bahwa ini adalah sesuatu kenyataan. Saya katakan tidak. Lalu kita berdebat di situ sangat lama sekali sampai terlontar dari ucapan beliau. Ya sudah, kalau gitu kamu urus saja pernikahanmu sendiri. Anggap saja tidak usah ada bapakmu. Urus saja sendiri, uang dan sebagainya urus saja sendiri. Saya bilang ya tidak ada masalah. Allah maaf memberikan riski. Dia bilang ya sudah, kalau gitu minta saja sama Tuhanmu. Ya sudah, saya katakan. Kalau gitu saya sudah akan sendiri. Dia bilang ya sudah, anggap saja saya kehilangan satu anak. Saya katakan ya sudah, kalau gitu saya telpon teman saya. Minta pikap untuk disediakan ke rumah saya. Saya telpon calon istri saya waktu itu yang jadi istri saya yang sekarang. Dik, gimana ini ceritanya? Nah kalau memang kita mau lanjut, ya sudah berarti saya pergi ke tempatmu. Tapi kita nikah enggak secara rencana. Berarti kita cuma akat saja. Setelah itu enggak ada apa-apa. Cuma ada saksi, kita nikah secara Islam. Dan kemudian kita lanjut untuk kemudian berjuang di jalan Islam. Karena memang kita nikah bukan karena apapun. Selain daripada ketatan pada Allah. Jawaban oke. Ya akhirnya saya menelpon teman saya tadi. Nah akhirnya ketika saya mau pergi, ya bapak saya menelpon dan minta maaf. Lalu kita lanjutkan situasi seperti semula. Kalau ibu? Ibu saya ini agak sedikit emosional. Nah karena emosional inilah agak sulit diajak di susi. Jadi kalau dengan ibu saya lebih enak untuk, ya sudah lah kalau ada perkara yang dia tidak suka, saya lebih baik diam. Untuk biar tidak ada konflik dengan ibu. Dan ada kesempatan-kesempatan ya untuk menunjukkan amal-amal baik. Dengan itulah saya pedakwa pada ibu saya. Sampai sekarang tapi hubungan baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah.